Dulu kasus kebakaran gedung itu gimana prosesnya? Itu kan Jambin punya perusahaan juga. Soal gedung yang terbakar. Memang ada berapa, Mas? Ada berapa yang terbakar? Satu kan, contoh Pak Gituar. Itu Satgas di daerah saya. Satgas dan kejaksaan Agung, tangkap, tangkap tangan lagi. Seorang kejaksaan tertangkap tangan, di rumah seorang kodak-kodak. Pak Jatlin tahu. Udah lucu, tapi... Itulah yang terjadi, Pak. Jaksa ditangkap di rumah seorang kontraktor. Saya tidak paham bagaimana revolusi mental bisa jalan di sini. Jaksanya diselamatkan. Ada hukuman administratif. Tapi kontraktor, Nah, anak buahnya dioboh-oboh dipanggil, pola balik. Apakah ini maksudnya ke revolusi mental ini? Baik, ini kita tertutup ya. Kok tertutup ini? Tunggu gak? Tadi saya minta tertutup. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Benika Harman. Baik, terima kasih Pak Kedua. Saya ingin memberikan catatan untuk ke Zambin, Jaksa Agung Pembinaan. Apapun yang tadi disampaikan soal PNBP, Pada akhirnya bermuara pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dalam kaitan dengan itu, Saya ingin tahu Pak Kedua, Pak Jambin dulu kasus kebakaran gedung itu gimana prosesnya. Itu kan Jambin punya urusan juga. Soal gedung yang terbakar itu. Gedungnya mana? Ya, gedung. Memang ada berapa, Mas? Ya, ada berapa yang terbakar. Satu kan? Yang gede. Jambin tentu ada, ya penanggung jawabnya tentu ya Jaksa Agung, tapi teknisnya Jambin dan dibawahnya itu adalah karopek kan gitu. Seingat saya diproses di Kejaksaan, di kepolisian. Dan kita tahu juga, ya sudah ada, ya menjadi TSK-nya, kan begitu. yang menahan ya tentu Jambin kan gitu, atasan karopek. Logika itu logika. Logika belum tentu benar kan gitu. Nah tetapi, logika ini perlu ada penjelasannya untuk bisa memastikan bahwa logika itu salah. Atau logika itu benar. Itu yang perlu dijelaskan oleh Pak Jambin seperti apa. Kemudian yang kedua, di dalam alaman 15 itu ada satu kata yang selalu saya baca dan saya senang sekali mengikutinya. Yaitu revolusi mental. Ini, saya tidak tahu Pak Jambin ini, ngutip ini, paham gak, ngerti gak? Atau asal kutip, kalau ngerti gimana menjalankannya. Ide ini bagus sekali, tetapi, yang dijalankan justru sebaliknya revolusi mental ini. Apa buktinya bahwa yang dijalankan sebaliknya? Saya kasih contoh, contoh Pak Ketua. Itu Satgas di daerah saya. Satgas dari Kejahatan Agung, tangkap, tangkap tangan lagi. Seorang jaksa, tertangkap tangan, di rumah seorang kontrak, Pak Jambin tahulah. Ini fakta ini Pak. Ya lucu tapi, ya itulah yang terjadi Pak. Kan saya, jaksa ditangkap di rumah seorang kontraktor. Kenapa ditangkap? dia memaksa si kontraktor ini, untuk kasih duit kepada dia, kan gitu. Kalau di tempat lain, ya bisa dibalik, bahwa si kontraktor ini menyuap si jaksa. Tapi ini kan jaksanya datang ke rumahnya. yang lebih lucu lagi adalah, yang melakukan operasi tangkap tangan ini, adalah teman kita juga, dari Kejahatan Agung tadi, Satgas tadi. Saya waktu itu, antara percaya dan tidak. Tapi setelah saya lacak lebih jauh, itu Pak betul juga, luar biasa Kejahatan Agung. Saya sungguh memberikan apresiasi. Tapi kemudian, apresiasi saya ini, jatuh. Apresiasi saya hilang, ketika, jaksanya diselamatkan, kontraktornya, satu minggu kemudian dipanggil-panggil, untuk kasus, proyek yang dia tangani 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bahkan sekarang juga. Coba, ini saya tidak paham, bagaimana revolusi mental bisa jalan di sini. Jaksanya diselamatkan, hanya hukuman administratif, tapi kontraktornya, anak buahnya diobok-obok dipanggil, bolak-balik kerja ini. Dan saya yakin, Pak Jambin tahu itu. Pak Jambin tahu. Tahu tapi tidak bikin apa-apa. Itu yang menyesalkan. Tahu dan membiarkan. Pak, Pak, saya tentu pertanyaan yang retorik, apakah ini maksudnya revolusi mental ini? Kan gitu, Pak. Apakah ini revolusi mental? Atau saya tidak tahu seperti apa itu, Pak Jambin. Kemudian yang kedua, sebelum Pak Ketua, saya sampaikan juga, ya, revolusi mental ini juga, mengenai penempatan SDM di lingkungan kejaksaan, kejaksaan agung sampai tingkat daerah. kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri tingkat kabupaten, kota. Ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi sebetulnya di kejaksaan ini, soal SDM ini terbelah. Ada kelompoknya Jambin, ada kelompok bukan Jambin. Kalau Bapak nanti mau tahu lebih jauh, lebih detail, saya akan tunjukkan. Jadi, ya itu-itu sajalah orang anak. Jadi, ukuran untuk posisi-posisi, jabatan-jabatan tidak ditentukan oleh profesionalisme dan loyalitasnya pada penegakan hukum, membangun profesionalisme di kejaksaan, tetapi, kau orang saya atau bukan? Orang Jambin atau bukan? Saya rasa ini harus saya sampaikan, sebab ada pengaduan, Pak kedua. Tapi yang saya sampaikan ini, hanya sepersatus dari apa yang diadukan disampaikan oleh teman-teman ini. Teman dari dalam kejaksaan juga. Tapi semula saya tidak percaya, tetapi setelah saya melihat ini, wah, kok kayak gini ya, Pak Jambin. Kami ingatkan waktu, Pak Bedi. Terima kasih banyak. Ini kan tertutup, Pak ya. Kok tertutup ini? Tertuk buka, Pak? Oh, gitu dong. Saya nggak tahu. Tadi saya minta tertutup. Pak Bedi minta tertutup. Tolong omongan saya ini dianggap tidak ada. Ya, Pak kedua. Saya mohon omongan saya ini dianggap tidak ada. Karena itu nggak boleh disinggalkan. Tolong disampaikan. Terima kasih banyak, Pak kedua.